Pirsa BNN memindahkan para tersangka kasus penyelidupan ratusan kilogram sabu dan puluhan ribu ekstasi sindikat internasional termasuk anggota DPRD Kabupaten Langkat Ibrahim alias Hongkong dari Medan, Jakarta. Kesembilan tersangka akan menjalani serangkaian pemeriksaan insif di kantor pusat BNN. Di kawal ketat petugas BNN anggota DPRD Kabupaten Langkat Ibrahim alias Hongkong malam tadi tiba di bukota. Ibrahim bersama delapan tersangka lain diterbangkan dari Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Selain empat tersangka, petugas juga membawa barang buka narkoba ratusan kilogram jenis sabu dan puluh ribu ekstasi yang disedulkan dari Malaysia. Tersangka Ibrahim, Hongkong, mengaku baru dua kali melakukan bisnis narkoba. Ibrahim menyatakan, mengatakan terjurumus dalam sidikat jaringan narkoba internasional lantaran terlilit hutang. Yang menampik ada aliran dana dari bisnis haramnya ke Partai Nasdem. Seluruh tersangka selanjutnya akan menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor pusat BNN Cawang, Jakarta Timur. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena sudah telah selanjutnya buat salah. Saya minta maaf juga kepada parti dan saya minta maaf kepada seluruh anggota DPRD Kepadaan Angkat yang mana tingkah lakukan ini memang sudah salah. Saya mohon maaf kepada seluruhnya.